Halo, gue Yuda Saputra. Gue main untuk tim Wizard Technology Harapan Pengsa. Yuda Saputra. Nice, 3 poin dari Yuda Saputra. Menutup. Gue asal Cirebon. Gue club asal GMC. Yuda Saputra, sangat cepat ke depan. Yuda. Wow, wise. Wow. Sangat baik. Oh, still. Yuda. Beat the buzzer. Yuda Saputra. Nah, gue hari ini pengen buat vlog. Gue pengen jogging, terus gue pengen jalan-jalan beli sepatu. Masuk ikutin aja ya, guys. Ya, gue hari ini baru beres jogging. Nah, tadi gue sebelum jogging itu gue lihat di Instagram-nya Hoops Indonesia. Itu dia ngeluarin Puma model baru, guys. Nah, sekarang beres jogging ini gue pengen ke Hoops Indonesia, guys. Yang di Surapati. Untuk lihat kayak gimana kesturaannya, langsung ikutin aja, guys. Sekarang kita mau ke Hoops Indonesia yang ada di Bandung, yang ada di Surapati. Gue tuh pemain penasaran sih, guys. Soalnya, brand Puma kan baru bikin model. Itu, kalau kemarin itu model model. Tahun kemarin kan, Puma baru ngeluarin model Clydeport. Nah, sama model Aproar. Nah, sekarang mulai di Instagram itu ngeluarin model baru, guys. Nah, sekarang nanti gue pengen tau kayak gimana. So, bisa dilihat. Ini pokoknya. Nah, ini nih Hoops Indonesia yang ada di Surapati. Gue sih biasa beli sepatu emang selalu di sini. Soalnya emang sepatunya keluarannya baru-baru terus. Langsung aja, guys. Let's go. Ayo, kita langsung masuk. Wah, kumpung ada mbak-mbaknya, kita langsung tanya. Mbak, saya tuh tadi lagi di POP Instagram, Pumci Indonesia. Katanya, Puma ngeluarin model baru-baru. Iya, ini tadi di Bapak. Di mana, mbak? Ini apa, Mbak? Puma negasi, itu Aproar. Aproar. Guys, ini Puma pro guys, ini Puma negasi. Yang baru yang ini ya? Iya. Kalau harganya, berapa ini, mbak? Yang negasi 169.9, kalau yang Aproar 189.9. Harganya 169, yang ini 189, guys. Gimana ya, guys, ya? Kalau gue sih, prefer. Karena gue lebih suka pake suatu yang mi stop atau high. Kayaknya gue lebih pilih ini, guys. Soalnya ini low, kan? Tapi gue lebih pilih ini, guys. Gue pilih ini. Mbak, kayaknya yang gak jelok? 43. Oh, ini pasti 43. Pasti, guys. Ini, kak, Puma negasi, yang saya 4-3, aku cek dulu. Boleh. Lihat, 43. Ya, bener. 43. Ya, 43 juga. Kita baru beli Puma negasi yang dapur. Karena kasih di-review. Tapi, kayaknya setiap review gue pengen di baju tuh deh. Gue gerak. Tadi abis jogging. Ibutin terus, guys. Hey, guys. Gue baru beli Puma negasi yang warna dark mode. Kita langsung review aja, guys. Nah, jadi, pertama-tama, gue mau ucapin terima kasih buat Hoops Indonesia yang udah nambahin brand koleksi basketball-nya di toko. Itu ya, brand Puma, guys. Puma basketball atau yang dikenal sebagai Puma Hoops. Tahun ini ngeluarin model terbarunya. Setelah sebelumnya, pada tahun lalu, itu ngeluarin model Puma Clydecore dan Puma Uproar. Sekarang mereka ngeluarin model terbarunya. Yaitu Puma Legacy atau Puma Legacy 68. Jadi, Puma Legacy atau Puma Legacy 68 ini memandukan desain old school mereka dengan desain modern mereka. Nah, sepatu ini nih, sepatu basket mid-top, guys. Mid-top. Yang Michael tuh seperti ini, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, bahan utama dari upper, guys. Upper tuh bagian dari sini, guys. Dari bagian sini sampai bagian sini itu bahannya mesh, guys. Sedangkan untuk bagian heel-nya, heel tuh yang sini, guys. Bagian sini sampai sini. Heel-nya itu pake sintetik ladder, guys. Gak cuman itu, Puma Legacy juga ada teknologi baru, guys, yaitu forefoot webbing, guys. Forefoot webbing itu berguna untuk menjaga stabilitas dan biar ngepunci kakinya tuh maksimal, guys. Nah, sementara untuk outsole-nya, guys. Outsole-nya tuh yang bagian hijau ini, guys. Outsole-nya ini dilapisi dengan rubber dan bentuknya agak flat, guys. Dari sepatu biasanya. Gue jadi penasaran sih untuk pengen cepet cobain traction-nya gimana. Nah, untuk pola traction-nya itu Thunderbolt, guys. Pola traction-nya itu ini, guys. Pola-pola rubber-nya Thunderbolt. Nah, kalau untuk bagian midsole-nya, guys, Puma itu memadukan dua teknologi terbaik mereka, guys. Yaitu, pertama, teknologi Ignite Pong sama teknologi NRG Beats, guys. NRG Beats itu ada di dalam sini, guys. Gak bisa dilihat. itu NRG Beats, guys. Nah, itu tuh berguna untuk kenyamanan sama smooth shape ketika dipakai, sih, guys. Jadi, di Hubs Indonesia ini untuk sepatu Puma Legacy atau Puma Legacy Insta itu ini tersedia dua varian warna, guys. Yang pertama tuh ada Puma Legacy Dark Mode dengan warna Puma Black Orchid Bloom dengan Puma Legacy 68 dengan warna Puma Black Puma White, guys. So, paling itu aja sih, guys. review dari gue tentang sepatu keluaran terbaru dari Puma Hook atau Puma Basketball. Sekali lagi, terima kasih untuk Puma Indonesia yang sudah memasukkan brand Puma menjadi salah satu tambahan koleksi sepatu mereka. Sekarang gue pengen cobain pakai sepatu puma lagi di sini. Tapi, tunggu mau coba yang gue juga beli Puma Saki Puma Jeunong. Masuk coba aja. So, guys. So, guys. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video channel-nya Puma Indonesia, guys. All right? See you, guys. So, guys. Terima kasih.